Ada kisah artis Cutmini yang tengah terkena musibah. Minggu petang kemarin rumah artis cantik ini habis dilalap si jago merah. Rumah mewah dibilangnya Jakarta Selatan ini diduka terbakar lantaran konsleting arus listrik dari lantai dua. Lantas, seperti apa kronologis kejadian musibah tersebut? Benarkah Cutmini harus menelan kerugian hingga miliaran rupiah? Pemirsa masih ingat dengan Cutmini, aktris yang sukses membintangi film Arisan sebagai Atira. Dan juga sukses bermain elok di film Laskar Pelangi sebagai ibu muslimah. Kini sedang terkena musibah. Ya, rumah bintang film Arisan itu terbakar habis. Si jago merah begitu leluasa melahap bangunan yang terletak di Jakarta Selatan itu. Dalam rekaman video pendek, terlihat api yang kian membesar, sementara sejumlah pemadam kebakaran sedang bersiap untuk menginakannya. Setelah satu jam lebih, akhirnya api berhasil dikuasai. Perlahan-lahan, rumah Cutmini terlihat sekaligus bagian-bagian rumah yang terbakar. Sementara ini, kebakaran rumah Cutmini diduga akibat konsleting arus listrik pada lantai rumah dua mewah tersebut. Salah satu warga mengatakan peristiwa ini berawal dari suara ledakan. Kemudian api langsung membesar sehingga membakar seluruh bangunan rumah. Awalnya kebetasan, lalu dari situ anak-anak kecil bilang kebakaran. Tadi orang misalnya, ini tahu-tahu dua asap sudah banyak. Baru orang rumuh ini jadi salah api, api sudah begitu. Terima kasih. Terima kasih.